Kalau bisa, hindari pemasangan shock dread kalau tidak virgin banget Oke kan, berjumpa lagi dengan saya Tukang Tok 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 di channel Dunia Bangunan Kali ini saya akan membetulkan sebuah bocoran gun ya Diakibatkan dari lantai atas gun Nah, ini ada dua lantai Yang bocor itu dat lantai atas gun Sehingga menimpa plafon bagian lantai bawahnya gun Nah, ini ada tetesan air gun ya Ini masih basah Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen Untuk perkembangan channel Dunia Bangunan Partisipasi Anda akan saya tunggu Setelah saya analisa gun, saya sudah menemukan kebocorannya Nah, ini penyebabnya gun ya Di saluran air bersih gun, air dingin dari stokan water heater gun Sudah kelihatan kan? Nah, ini posisi kita lihat dari atas Oke kan, untuk para juragan Kalau bisa, dihindari pemasangan shock berat Untuk konektor keranjannya Nah, karena ini bahannya kan dari logam Jika air dari sumur Anda kurang bagus kan Nah, musuhnya itu air kan Jadi, konektor ini porosikan Sehingga tidak kuat menahan tekanan air dari pompa pendorong Sehingga lubang dan terjadi kebocoran Oke kan? Ikuti terus sampai habis pekerjaan saya Salam tok 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 Nah, ini penyebabnya gun Ini Konektornya porosi Dan agak kesulitan untuk mengambilnya gun Nah Bahannya seperti ini gun ya Ini dari logam Nah, logam itu kalau sumur kita itu Kandungannya jelek Dan porosi Nah, untuk pemasangan kenidrat Seharusnya seperti ini gun ya Rata dengan bibir dinding yang luar gun Sehingga bila terjadi kerusakan atau kebocoran Itu akan jatuh di luar airnya gun Tidak seperti tadi gun Tadi di sini Benar Benar lantai dak itu sebelum pemasangan keramik Di sika Tapi ini jatuh airnya di luar sika gun Jadi bisa Meresap di bawahnya Sika tadi Sehingga meluas Meluas sampai ke Kedak Bawah gun Menghancurkan plafon Oke kan Ini perlu diperhatikan Untuk para juragan Jika sedang membangun Atau membuat rumah Ataupun mau membuat rumah Perhatikan pemasangan tukangnya gun ya Bila hal ini Tidak ingin terjadi Di rumah anda kan Oke setelah kita rapikan kran Kita Rapikan dulu Bekas bepokan tadi Menggunakan Semen pasir gun Dengan perbandingan Sepuluh Satukan ya Nah Caranya seperti ini kan Oke yang baru bergabung Di channel dunia bangunan Saya ucapkan Selamat bergabung Dan terima kasih Selanggo teriter ini Harus memakai pompa pendorong kan Kalau tidak memakai pompa pendorong Tekanannya tidak kencang Oke penyebabnya tadi kan ya Karena Konektor tadi Porosi Sehingga tidak kuat Menahan Beban Atau tekanan Dari Pompa pendorong Setelah rapi Selanjutnya Kita pasang lagi Keramik Yang baru kan Tentunya Sudah kita Potong sedemikian Rupa Sehingga Cocok Untuk Kita tempelkan Gun Nah Untuk pemasangannya Kita basahin dulu Setelah itu Kita kasih Acian Gun Atau Campuran Semen Sama air Saja Gun Sehingga Sehingga Mudah Untuk Memasangnya Gun Karena ini Bermotif Gun Kita harus Perhatikan Motifnya Gun Sehingga Hasilnya Bagus Oke Untuk Pemasangan Keramik Yang diperhatikan Itu Pojok Ujung Sama Ujung Kan Bila Ujung Sama Ujung Ketemu Hasilnya Akan Rata Setelah Rata Kita Bersihkan Lalu Kita Lakukan Pengenatan Gun Memakai Net Yang Sudah Lama Gun Biar Hasilnya Itu Sama Gun Kita Lakukan Pengenatan Kali Ini Saya Menggunakan Dari Merk M Yukan Yaitu Net Buat Keramik Yang Yang Terpenting Itu Ratakan Usahakan Kalau Pengenatan Itu Net Masuk Kedalam Gun Oke Setelah Kita Oleskan Nat Kita Bersihkan Menggunakan Kain Bersihkan Sampai Bersihkan Ya Biar Nanti Tidak Timbul Lagi Karena Ini Pembetulan Gana Perbaikan Saya Memasang Ini Dulu Sebelum Memasang Penutup Nanti Karena Pemasangan Palon Buat Kran Ini Sangat Sulit Bila Tidak Ada Keranya Oke Gan Ini Kenampakan Sudah Rapikan Setelah Pemasangan Dan Tutup Konektor Sudah Saya Pasangkan Oke Gan Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton Salam Tok 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 Tidak